Ya, ini kita lagi duduk sama Irwan. Jadi disini saya mau nanya nih sama Irwan, penempatannya dimana? Penempatan Garut, Jawa Barat dah. Kesmas? Kesmas, Cimari. Asli di? Asli Abdiya. Di penempatan tugas, asik atau jenuh? Kalau dibilang asik, ada asiknya, ada jenuhnya. Ya, asiknya tadi, sama juga kita pas bunyi banking. Oh, di situ? Di bulan, di gaji ya? Ya, di gaji, masuk gaji juga asik. Terus, karena kami pun dekat kota, jadi pas keluar gaji langsung belanja. Jadi lokusnya dekat kota, asik ya? Asik, keluarga, bisa, 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 refresik. Jadi nggak jenuh ya? Nggak, nggak terlalu jenuh. Terus asiknya lagi, kami kan disana NS-nya rame, banyak, banyak, sekitar 11 orang. Itu kan beda-beda daerah. Jadi kami bisa mengenal budaya daerah, teman-teman yang lain. Berarti, saling bisa saling mengenal, masih saling berbagi. Nanti ini, jenuhnya di mana? Kalau itu jenuh, kalau saya sendiri sih, jenuh itu kadang-kadang kalau misalnya di puskesmas nggak ada kegiatan. Karena puskesmas kami itu kan, apa namanya, kriteria sangat terkunci. Itu kasihannya kurang. Nah, kalau misalnya kami nggak ke lapangan, ya di puskesmas nggak tahu mau ngapain. Oke, ini udah terjawab ya. Nanti, kalau yang kedua nih, kalau kira-kira nanti setelah tugas, nanti ada sambung lagi NSI misalnya, kira-kira mau nggak tugas di daerah sendiri? Nanti, insya Allah, yang namanya kita ini putra daerah, otomatis kita harus siap mengabdi untuk daerah. Untuk daerah ya? Iya, harus siap. Kalau ada daerah minta, kita harus siap. Nah, harus siap. Kalau misalnya ditugaskan di daerah misalnya, ada penempatan di NSI. Jadi kamu direkomendasi di Abdiah, di Kismasana. Oh, saya siap. 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 Insya Allah siap. Yang namanya kita orang daerah, kita harus kembali ke daerah. Cari pengalaman di luar, kembali lagi ke daerah. Nggak selamanya kita di luar. Di luar ya, berarti kita kembangkan ilmu-ilmu. Ilmu yang udah kita dapatkan di luar, kita bawakan ke bayangnya.